Intro Ini adalah contoh faktual benda yang saya miliki Kita bisa bandingkan dengan ukuran ballpoint ini Jadi ukurannya cukup besar Tanda tangan pertama Gridsen dan Fissering Ini tantangan yang sulit tahun 1910 Dikannya Fissern dan Fissering Tahun 1906 Jadi kita lihat dari tanggal ini dan ini Empat tahunnya perubahan penanda tangan Di bagian belakang Kotaknya masih berubah diagonal Pada tahun 1919 Kota ini akan menjadi agak lurus Karakter huruf Cina Terdapat 10 kolom Pada tahun 1919 dan lebih muda Akan menjadi 16 kolom Inilah bentuknya Ini adalah dua variasi Van den Bergselingang Meskipun seakan-akan sama Tetapi sebetulnya ada perbedaannya Sama-sama Van den Bergselingang Yang satu per tahun 1913 Satu lagi 1919 Kita lihat di sini Seperti saya katakan lagi Ada peralian penggunaan pola hias Pada tahun 1919 Kita lihat di bagian belakang Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan, sembilan, sepuluh Diakonal 16 Tegak lurus Nah ini yang saya maksudkan Kalau kita lihat ada satu tanda ini Tanda angka Di bagian belakang Sedangkan di bagian depan Juga ada semacam nomor seri Tanda ini menunjukkan Di hari yang sama Dia memiliki nomor yang sama pula Misalnya tanggal 9 Dia delapan, delapan, tujuh, tiga Meskipun nomor serinya berbeda Dia akan memiliki nomor belakang Delapan, 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 tujuh, tiga Tetapi begitu berganti Hari tanggal 10 Dia akan menjadi delapan, delapan, tujuh, empat Iya kode Kita lihat 22 Agustus, dua, dua 21 Agustus, dua, dua E, X, E, Y Jadi istilahnya hanya berbeda tipis sekali Kita lihat di bagian belakangnya Apa benar asumsi tadi Anda lihat Di hari yang berbeda Dia akan menggunakan nomor seri yang berbeda Ternyata terbukti 1181 Kita lihat di bawahnya 11882 Artinya memang perbedaan sehari Itulah yang menyebabkan Perbedaan angka di belakangnya Tidak peduli Berapa banyak pun juga produksi Yang dihasilkan dalam sehari Setelah Van Den Beek dan Selinga Berikutnya adalah Van Rosem dan Selinga Lalu Van Hemmer Selinga Sangat jarang untuk kondisi ini Karena biasanya rata-rata Ini dalam kondisi cacat Lipat berapa kali Dan berlubang Tapi ini dalam kondisi yang luar biasa Baiknya Berikutnya sama Van Rosem Selinga Tetapi yang ini sudah memiliki cap spesimen Cap spesimen ini Setelah tidak dibuat Bersamaan dengan uang Ini diluncurkan Tetapi sebenarnya ini adalah uang yang ditarik Dari peredaran Lalu agar tidak muncul lagi Masyarakat Lalu di cap spesimen Jadi sering disebutkan sebagai Spesimen tarik Uang peredar ditarik di cap spesimen Itulah maksudnya Sama spesimen Ini adalah uang Van Hemmer Sama Selinga Nah Anda lihat rata-rata Inilah uangnya Yang dipergunakan Anda bisa bandingkan Sama-sama Van Hemmer dan Selinga Nah inilah kondisi yang perbedaannya Lalu pecahan 25 Yang saya miliki Hanya Van Denberg Selinga Ini Atau Pesentas sama Van De Velde Kita lihat yang ini Ada semacam sobekan Bekas keselakaan Pada waktu penyimpanan Atau membuka amplop Sebelum tahun 1919 Ada 10 karakter kolom Cina Serta diagonal kotak Warna condong lebih merah Tetapi setelah tahun 1919 Meskipun dengan parah tangan sama Dia akan menjadi condong lebih coklat tua Kita lihat Satu use Satu lagi adalah Isu not beredar tanpa spesimen Dan satu lagi yang spesimen Biasanya uang spesimen Yang masih belum beredar Dalam kondisi UNC Selalu kondisi disciples Jadi belum sempat diedarkan Tetapi keburu uang ini Ternyata tidak berlaku Yang kami menduga Dilakukan oleh otoritas Dalam hal ini adalah DGP Dia mencap spesimen tarik Uang tarik Untuk mencegah uang tersebut Diedarkan kembali ke masyarakat Nah kalau kita lihat Disini ada semacam Tab Biasanya ini dilakukan Karena pada masa dahulu Pemilik uang Tidak menyimpan ke dalam bank Tapi menyimpan di dalam Kotak penyimpanan masing-masing Dan untuk menhindari pencurian Dia melakukan cap stempel Sebagai tanda pemilikan Disini pernah dimiliki oleh Seseorang yang memiliki cap Singapura Ada kemungkinan uang ini Dulu disimpan oleh orang Singapura Pesan 50 nya Yang saya miliki Gretchen dan Vissering ini Cukup langkat Karena tangannya Dua cap ini Menunjukkan bahwa uang ini Pernah diedarkan Sebagai alat bayar Di daerah kekuasaan RMS Republik Maluku Selatan Bagi saya pribadi Cap ini sama sekali Tidak mengurangi Nilai historis benda ini Malah menambah Tetapi bagi sebagian mereka Cap seperti ini Dianggap cacat Bagi saya tidak 50 kulden Tahun 1876 Ini yang sangat langka Tanda tangan Relatif yang ditemukan Memang sama-sama Vandenberg Tapi Vandenberg Yang berbeda Dengan Vandenberg Yang ini Seketaris Vandenberg Atau yang ini Kondisinya Tidak terlalu bagus Tapi karena saya menyukainya Dan memang sangat langka 1876 Kita perhatikan di sini Ada tulisan 98 adalah kemungkinan Bahwa yang bersangkutan Memiliki di tahun 98 Anda lihat cap-cap ini Cap pemilikan Kembali ke pecahan 25 Ini adalah yang aslinya Yang di atas ini Dapat dipastikan Benda ini adalah Benda palsu Ditulis false Oleh otoritas yang berwenang Dengan nomor seri Kode penarikan false Dengan ditulis Ada tulisan Pecahan 50 Juga sama Dengan ini Ini lanjutannya Ini relatif langka Sedangkan ini relatif biasa Tetapi pecahan 50 Dengan kondisi isu note Itu sangat luar biasa Sangat jarang ditemukan Kita lihat di sini V2 Golden Sangat sulit ditemukan Dalam kondisi Sebaik ini Dan sebaik ini Meskipun dalam kondisi Bespecimen Ataupun isu note Meskipun dalam kondisi Yang seburuk ini Nah uang ini Anda perhatikan Saya sekarang memiliki Dua biji Padahal sebetulnya Saya tidak membutuhkan Dua biji Van Roussel Selinga Van Roussel Selinga Kita lihat 22 Agustus 22 21 Agustus 22 AX EY Jadi isilahnya Hanya berbeda tipis Sekali Kita lihat di bagian belakang Apa benar Asumsi tadi Anda lihat Di area yang berbeda Dia akan menggunakan Nomor seri yang berbeda Ternyata terbukti 1181 Kita lihat di bawahnya 11882 Artinya memang Perbedaan sehari Itulah yang menyebabkan Perbedaan angka di belakangnya Tidak peduli Berapa banyak pun Juga produksi Yang dihasilkan Dalam sehari Nah Tanda tangan ini Belum terdata Yaitu Van Roussel Dan Selinga Anda lihat lagi Disini ada Von Hemmer Dan Selinga 19 22 Disini ada Dua tanda tangan Ada yang merah Ada yang hitam Dua tanda tangan Dua tanda tangan Tanda tangan Menerima Dua tanda tangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati